Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Yosi Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba melanjutkan belajar mengaji kita Nah, hari ini kita akan mencoba mengulas mengenai Tajwid Kita akan mencoba mengulas Tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fatiha Nah, semoga teman-teman terbantu nanti Dan mengetahui Tajwid apa saja yang ada pada surah Al-Fatiha Dan bagaimana cara membacanya Baik teman-teman, langsung saja silahkan dibuka surah Al-Fatiha Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai ilmu Tajwid Silahkan nanti dibuka channel K-Oci Yaitu Oci Yosi Tajwid Nanti linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi Baik teman-teman, langsung saja Bismillah 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 Ini nama Tajwidnya adalah Tarqi Yang artinya tipis Nah, kenapa Tarqi atau tipis? Karena ada baris di bawah Atau kasroh bertemu dengan lafaz Allah Nah, coba teman-teman perhatikan Min-lah Jadi, vokalnya menjadi A Min-lah Kalau vokalnya O Allah Berarti Fatah Sebelumnya bertemu dengan lafaz Allah Jadi, kalau milah Karena ada kasroh atau baris di bawah Bertemu dengan lafaz Allah Jadi, bacaannya milah Kemudian Milah Hir Nah, disini hir Hir ini apa? Namanya Alif lam samsiyah Nah, kenapa alif lam samsiyah? Karena Ada alif dan lam Yang tidak dapat dibaca Alif lam samsiyah Yaitu Alif lam yang tidak dapat dibaca Jadi, disini ada alif lam Alif dan lam Yang tidak bertanda ya Maksudnya disini Jadi, langsung melebur ke huruf selanjutnya Sesudah lam Jadi, bacanya langsung Hirwah Bukan hilroh Bukan ya Hirwah Jadi, alif lam samsiyah Alif lam yang tidak dapat dibaca Jadi, melebur ke huruf selanjutnya Atau huruf setelah la Gitu ya Kemudian Rohmani Rohmani Ma Nah, setiap yang panjang Itu namanya mat Mat Nah, jadi mat ini banyak ya teman-teman Kalau ma Ma Ada fatah yang tegak Atau berdiri Fatah yang berdiri ini namanya Mat tabi'i Mat tabi'i atau mat asli Jadi, rahmani Jadi, kalau ada yang panjang Huruf-huruf yang panjang Itu namanya mat Mat tabi'i Atau mat asli Jadi, nanti banyak Kalau ada yang tanda bendera Atau tanda selendang Atau tanda panjang Itu beda lagi namanya Tapi, tetap ada mat asli di dalamnya Rohma Jadi, ini kalau ini Mat asli Atau mat tabi'i Sama artinya dua ketukan Ma Seperti itu Jadi, namanya mat asli Nirwah Nirwah Ini sama alif lam samsiyah Alif lam yang tidak dibaca Him Manirwahim Nah, him Nah, jadi kalau ada yang panjang Tadi apa namanya? Pasti ada mat Mat apa? Mat asli Nah, tapi kalau seperti ini Him Itu namanya mat arit lisukun Apa itu mat arit lisukun? Karena ada mat asli bertemu dengan huruf hijayah Yang berwakaf Panjangnya bisa dua harokat Atau satu alif Kemudian dua alif Dan tiga alif Jadi, satu alif tadi berapa? Satu alif sama dengan dua harokat Empat harokat Atau enam harokat Bisa dua harokat Empat harokat Dan enam harokat Jadi, pilih saja Mau panjang dua harokat Harus sama ya Dari bacaan pertama Ayat pertama Sampai ayat terakhir Seperti itu Jadi, kalau dilanjutkan Namanya mat asli Yang panjangnya satu alif Atau dua harokat Jadi, kalau mati Mat arit lisukun Kalau lanjut Mat asli Ya Kemudian lanjut Ayat kedua Alhamdulillah Rabbil alamin Al Nah, ini dia Ada alif dan lah Jadi, apa namanya? Alif lam Komaria Kalau ada alif dan lam Itu pasti alif lam Entah itu alif lam Samsia Atau alif lam Komaria Kalau Samsia Alif dan lamnya Tidak dapat dibaca Kalau alif lam Komaria Alif lam yang dapat Dibaca Alif lam yang dapat Dibaca Nah, di sini Lanya dapat dibaca Yaitu Ada tanda Sukun pada huruf la Al Gitu ya Kemudian lanjut Hamdu Hamdu Ini bacaannya Tidak panjang ya Jadi, jelas Ini namanya Idhar Safawi Karena ada mim mati Bertemu dengan Huruf hijayah Yaitu huruf da Huruf da Yang bacaannya Adalah jelas Kemudian Lillah Nah, ini apa tadi? Taruki Tipis Karena ada kasroh Atau baris di bawah Bertemu dengan Lafaz Allah Ya Lillah Kemudian Rabbil Rabbil Bil Di sini ada apa? Alif dan lam Lihat Lanya Lanya ada tanda Berarti Alif lam Komaria Alif lam Komaria Adalah Alif lam Yang dapat dibaca Karena Lanya ada tanda Sukun Kemudian Nah, ini apa tadi? Fatah berdiri Tegak Man asli Panjangnya dua Harokat Atau Satu alif Atau Dua ketukan Seperti itu A Sebetul itu Rabbil A Rabbil A Lamin Nah, Lamin Lamin apa tadi? Alamin Lamin Nah, ini namanya Mat arif Lisu Karena berwakaf Pada huruf Na Jadi, kalau dilanjutkan Tadi Mat asli Kalau berhenti Atau wakaf Itu namanya Mat arif Lisu Karena ada Mat tabi'i Bertemu dengan Huruf hijaya Yang diwakafkan Nah, itu namanya Mat arif Isukun Nah, kemudian Arwah Ma Arwah Di sini ada Alif dan La Kemudian Kita langsung Membaca Roh Melebur ke Roh Berarti ini namanya Alif lam Samsiyah Alif lam yang tidak Dapat dibaca Karena Lanya Tidak ada tanda Jadi, melebur Ke huruf selanjutnya Arwah Arwah Mah Mah Kemudian Dalmah Mah Mat tabi'i Panjangnya dua Harokat Atau satu Alif Nirwah Him Lihat alif Lihat la Coba dilihat Alif lam Samsiyah Karena alif lamnya Tidak dapat dibaca Kemudian Him Him Kalau berhenti Atau wakaf Pada huruf Mim Itu namanya Mat arit Lisukun Kalau dilanjutkan Himi Maliki Itu namanya Mat tabi'i Kemudian Ayat empat Maliki Yaw Mit Din Ma Ini Yaw Itu namanya Mat lin Atau mat lain Kemudian Mit Din Nah disini ada Alif dan lam Ini namanya Alif lam Samsiyah Langsung melebur Ke huruf Huruf dah Jadinya Mit Din Gitu kan Mit Kemudian Din Itu namanya Mat arit Lisukun Kalau berwakaf Di Nah gitu ya Kalau lanjut Itu namanya Mat tabi'i Kemudian Ayat lima Inyaka Na'budu Inyaka Nasta'in Inyya Nah Kalau ada huruf yang panjang Inyya Tadi apa namanya Mat asli Panjangnya Dua harokat Atau satu alif Atau dua ketukan Inyya Kana'budu Wa inyya Wa inyya Sama ya Mat Asli Atau mat tabi'i Kanasta'in Ta'in Itu apa tadi Mat arit Lisukun Kalau berwakaf Pada huruf Nun Jadi panjangnya ada Dua harokat Empat harokat Atau enam harokat Dengan syarat Panjangnya harus sama Dari awal sampai akhir Mau pilih dua harokat Atau empat harokat Atau enam harokat Ya Harokat itu sama dengan ketukan Kemudian lanjut Et enam Ihdi naus Ihdi naus siratul mustaqim Coba Ihdi naus Ihdi naus Naus Nah Itu apa tadi Alif lam Samsia Karena alif lamnya Tidak dapat dibaca Dan langsung melebur Ke huruf sa Ya Bacanya jadi Naus Kemudian Sirah Sirah Ro Adalah mat tabi'i Atau mat asli Panjangnya berapa tadi Dua harokat Atau satu alif Atau dua ketukan Jadi Sirah Sirah Seperti itu Tol Tol Jadi disini ada alif Ada la Nah Dan la nya ada tanda Jadi nama Tajwidnya adalah Alif lam Komah Ria Alif lam yang dapat dibaca Ya Karena la nya ada tanda sukun Jadi bacanya Tol Kemudian Tau Qim Tau Qim Tau Qim Disini Apa tadi Mat arit Di sukun Mat arit di sukun Panjangnya berapa Mau pilih dua harokat Boleh Empat harokat Boleh Enam harokat Boleh Dengan syarat Panjangnya sama Dari awal Hingga akhir Kalau dilanjutkan Menjadi apa tadi Mat Tabi'i Jadi Qim Masih Jadi panjangnya Tidak sama ya Kalau menjadi Mat tabi'i Atau dilanjutkan Itu panjangnya menjadi Dua harokat Kemudian lanjut Ayat tujuh Sirah Al-lazina An-am-ta Al-layhim Sirah Sirah Itu apa tadi Ro Mat tabi'i Atau Mat asli Karena Ada huruf Alif Atau Fattah Bertemu dengan Alif Nah ini dia Ada tanda Fattah Fattah Tanda baca Atas Bertemu dengan Alif Panjangnya Menjadi Dua harokat Sirah Tol Tol ini Namanya Alif Lam Samsia Kenapa Alif Lam Samsia Karena Alif Lam Yang tidak dapat Dibaca Tol Lagi melebur Ke huruf La Selanjutnya Seperti itu Jadi Alif Lam Samsia Dan lanjut Di adalah Mat Tabi'i Panjangnya Dua harokat An'am An'am adalah Izhar Hawki Kalau tadi Izhar Safawi Kalau An'am Nunmati Bertemu dengan Ain Itu namanya Izhar Hawki Baca Jelas An'am Kemudian Amta Nah ini dia Mimati Bertemu dengan Ta Itu Izhar Safawi Nah digandengkan Nunmati Bertemu dengan Ain Itu namanya Izhar Hawki Kalau Mimati Bertemu dengan Huruf Hijaya Kecuali Mim dan Ba Itu namanya Izhar Safawi Ini contohnya Mimati Bertemu dengan Ta Amta Dibaca Jelas Kemudian Alayhim Alayhim Ini mat Lin Atau mat Lain Karena Ada tanda Fata Atau tanda Baris Atau baris Di atas Bertemu dengan Huruf Ya Kalau yang tadi Yau Fata Atau tanda Baris atas Bertemu dengan Wow Itu mat Lain Kemudian Him Kalau digabungkan Dengan Wa Itu Kalau dilanjutkan Him Rho Itu namanya Izhar Safawi Karena Mimati Bertemu dengan Huruf Hijaya Yaitu Rhoin Dibaca Jelas Tapi kalau Berhenti Tidak ada Hukum Tajwidnya Kemudian Ghoi 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 Itu tadi Apa Bertemu dengan Yah Fatah Bertemu dengan Yah Mat Lin Atau Mat Lain Jadi Bacanya Ghoi Dan lanjut Ril Ini ada Alif Ada Lam Nah Jadi Bacanya Alif Lam Komaryah Alif Lam Yang dapat Dibaca Maw Duh Maw Duh Ghoi Ril Maw Duh Bi Alayhim Walang Dhan Duh Adalah Mat Asli Atau Mat Tabi'i Panjangnya Dua Harokat Ya Karena Tanda Sukun Bertemu Dengan Wow Tadi Ingat Aja Mat Asli A I U Ya Kemudian Alayhim Duh Bi Alayhim Alayhim Mat Lin Atau Mat Lain Karena Ada Fatah Tanda Baca Atas Baris Di Atas Yang ada Pada Huruf La Bertemu Dengan Ya Mati Jadi Bacanya Alayhim Kemudian Lanjut Himwa 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 Apa Tadi Izhaw Safawi Izhaw Safawi Karena Mimati Bertemu Dengan Huruf Hijaya Yaitu Huruf Waw Maka Dibaca Jelas Kemudian Lanjut Walab Nah Disini Ada Alif Ada Lam Jadi Alif Lam Samsia Karena Lanya Tidak ada Tanda Jadi Bacaannya Melebur Ke Do Walab Begitu Jadinya Kemudian A ini Do Lihat teman-teman Disini ada Tanda Panjang Disini Kauci Biasanya Kauci sebut Dengan Selendang Kalau Apabila Ada Selendang Itu Panjangnya Sangat Panjang Kalau Kauci Mengingatnya Kalau ada Tanda Selendang Itu Pasti Sangat Panjang Paling Panjang Enam Harokat Ini Namanya Mat Lazim Mutsakol Kulni Karena Ada Mat Tabi'i Bertemu Dengan Huruf Yang Bertasdid Jadi Panjangnya Ada Enam Harokat Dan Bacaannya Do Dipanjangkan Dulu Do Lin Boleh ya Lin Dipanjangkan Enam Harokat Juga Boleh Lin Do Enam Harokat Dipanjangkan Lin Itu apa Tadi Mat Arit Lisukun Karena Ada Mat Asli Bertemu Dengan Huruf Na Atau Huruf Hijaya Yang Berwakau Jadi Panjangnya Bisa Dua Harokat Empat Harokat Atau Enam Harokat Dengan Syarat Harus Sama Panjangnya Dari Awal Hingga Akhir Itulah Tajwid Tajwid Yang Ada Pada Surah Al-Fatiha Semoga Teman-teman Dapat Mengetahui Dan Juga Mempelajari Tajwid Tajwid Yang Ada Pada Surah Yang Lainnya Nanti Teman-teman Mudah Saja Teman-teman Perhatikan Tajwid Yang Kauci Sharing Kepada Teman-teman Yang Ada Pada Surah Al-Fatiha Ini Kemudian Lihat Yang Sama Pada Surah Atau Ayat Yang Lain Seperti Itu Cara Belajar Tajwid Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm At-Din Inyaka Na'bud Wa Inyaka Nasta Nasta Aein Ihdina Assirat Al-Mustakim Sirat Al-Ladheen An'amta Alayhim Ghayri Al-Mardubi Alayhim Walad Baik Baik teman Itulah Belajar Tajwid Kita Pada Hari Ini Yaitu Pada Surah Al-Fatiha Semoga Teman Dapat Mengerti Dan Pasih Dalam Membaca Al-Quran Dan Jangan Lupa Terus Istiqomah Dalam Mempelajari Ilmu-ilmu Al-Quran Baik Teman Sampai Disini Dulu Belajar Kita Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah Bergabung Pada hari Ini Dan Bagi teman-teman Yang belum Bergabung Atau yang Mau bergabung Silahkan Ditekan Tombol Subscribe Pada Channel Kauci Dan Aktifkan Terus Lonceng Notifikasinya Dan Yang ingin Belajar Lebih Lanjut Mengenai Ilmu Tajwid Silahkan Nanti Kunjungi Channel Kauci Yaitu Oci Yosita Jwid Dan Silahkan Nanti Dilihat Di Deskripsi Kauci Terima kasih Teman-teman Semoga Bermanfaat Kauci Mohon maaf Jika ada Kesalahan Kepurangan Baik itu Dalam Baca Al-Quran Atau Menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh